Good morning, selamat pagi. Kembali lagi dengan aku, Alfani. Hari ini kita akan membuat hambagu atau Japanese Hamburger Steak. Step pertama, kita mulai potong bawang bombanya. Kita tumis, kasih minyak sedikit. Salah satu step yang paling penting adalah kita harus mendinginkan tumisan bawang bomba ini. Kita dinginkan sekitar 30 menit. Karena daging itu adalah bahan utama dari hambagu ini, kalian harus memperhatikan kesegarannya dan kualitas dari daging. Penting juga untuk memperhatikan rasio dari daging itu. Kira-kira kita pilih 70% daging yang tidak berlemak dan 30% daging yang berlemak. Sekarang kita campurkan ya. Dagingnya dulu, lalu kita masukkan tumisan bomba yang sudah dingin. Kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan bumbunya, garam, pala, dan pericat. Lalu kita masukkan telurnya, dan juga susu. Sudah itu, kalau kita sudah mencampurkan semuanya, barulah kita bisa masukkan breadcrumb atau Japanese panko. Sesudah tercampur dengan rata, kita akan mulai dengan pembentukan. Biasanya tradisionalnya kan bentuknya itu bundar-bunder. Tapi kali hari ini, aku akan membuat sesuatu yang spesial. Kita akan membuat hambagu berbentuk bear. Setelah selesai kita bentuk-bentuk, jangan lupa kita masukkan ke dalam freezer. Agar bentuknya tetap kokos, sehingga waktu digoreng tidak akan pecah. Nah, kita sudah keluarkan dagingnya dari freezer. Kita panaskan minyaknya ya. Lalu kita masukkan dagingnya. Kira-kira sesudah dagingnya matang, kita angkat. Dengan pan yang sama, kita akan kurangi minyaknya. Lalu kita masukkan lagi dagingnya ke dalam sini, dan kita akan tuangkan teriyaki sauce. Nah, kira-kira sauce teriyakinya sudah mengental, dan sudah meresap masuk ke dalam dagingnya. Sekarang kita bisa lanjut ke dekorasi bentuk. Kansai desu, yoko dekimashita. Hari ini kita telah menyelesaikan kreasi bentuk kita membuat hambagu. Dicoba di rumah ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.